Banyak yang nanya, ini ada Honda Brio ya Brio Satya nih, di depan kita Yang tipe A masih bertekstur Manual ya, head unit masih standaran Bawaan pabrikan semua Masih cukup lah, butuh dibersihkan Diesel nih guys, nih Kita langsung coba aja cek, Toyota Kijang Innova G Diesel ya, 2400 ACW Matic nih guys, tahun 2019 E-Manual Transmission 2013 guys Ini pajak mati bulan 3, 2020 Agak mengusam, tapi kondisi cukup-cukup aja Velg masih bawaannya ya Nissan March 2012 nih Kalau emang teman-teman tertarik Ini mobil lagi naik-naiknya ya Harga Assalamualaikum Wr. Wb Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue Balik lagi di channel Dozo21 Di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21 Yaitu Dozo Automotive Kali ini kita lagi ada di Power Auction Dan kita akan coba ngecek unit-unit apa aja yang ada di sini Teman-teman langsung ikutin video Dozo21 ini sampai selesai Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua Langsung ikutin gue yuk Di depan kita nih ada Daihatsu Sigra Tipe R, manual transmission 2018 nih guys Pajak mati di Januari 2021 BPKB Ready, ini diopen 99 juta Yang biasanya dulu diopen 70-an Kayak gitu-gitu ya Terus sekarang harganya udah 99 Udah mau menyentuh 100 nih Kondisi cukup ya apa adanya Velg yang pasti velg OEM Kondisi ban kurang lebih 30%-an Headlamp, foglamp masih oke Garnish masih oke Butuh di touch-up lagi Udah blank nih panel pintu tuh Nih bagian dalam manual transmission Joknya sarung Dashboard masih oke sih Setirnya disarungin seperti itu Kondisinya ya apa adanya ya Kalau menurut gue ya Ya biasa-biasa aja Kalau ke bagian belakangnya Seperti ini polosan ya Sigra R, stoplamp sih masih cukup-cukup aja 99 juta guys Hampir menyentuh 100 No, blanknya kelihatan nih Bagian panel pintu depan kiri Fender Oke ini kalau emang teman-teman tertarik Di depan kita nih ada Daihatsu Sigra R, manual transmission 2018 Harganya 99 juta rupiah Cuman ya kalau emang estimasi teman-teman masuk Langsung aja cek di deskripsi video gue ini Next, kita ke Avanza Toyota Avanza E, manual transmission 2013 Guys, ini pajak mati bulan 3, 2023 Fakturnya nggak ada nih BPKB Ready Harganya 99 juta 500 Ini tadi banyak banget yang lihat nih 99 juta 500 tahun 2013 Manual transmission type E Velg sudah upgrade ke velg racing Kondisi ban masih cukup lah ya Ya sekitar 30% Headlamp ya masih cukup-cukup aja Kalau menurut gue Nah ini yang sebelah kirinya Udah retak nih Udah di-sealing Lembus ya Ini bagian cup-nya cukup sih Belum ada fog lamp ya Terus udah di-repaint nih Kelihatan ya Bekas-bekas repaintnya Stop lamp oke Spoiler, wiper oke Dua titik sensor parkir di bagian belakang Intip dulu yuk interiornya kayak apa Interior, head unit masih double din Bawon pabrikan, manual transmission Sarum jok Ya masih cukup ya Butuh dicuci-cuci dikit lah Di bagian interiornya Terus di bagian dalemnya Setir, setir sih Intinya udah agak sedikit menipis Dashboard masih oke ya Di bagian interior masih kategori C lah Oke nih temen-temen Toyota Avanza di depan kita Tipe E manual transmission 2013 nih guys Ini harganya Rp 99.500.000 Tadi banyak banget yang lihat Gak tau bakalan laku apa enggak Temen-temen cek aja di deskripsi video gue nih Nah Yang nyari diesel nih guys Kita langsung coba aja cek Toyota Kijang Innova G Diesel ya 2400 S Matic nih guys Tahun 2019 Dengan kondisi pajak bulan 6-2023 BPKB Ready nih guys Di open di harga Rp 320.000.000 Diesel sih Harganya di Rp 320.000 guys Tuh Nomor rangka dan nomor mesin belum ke data Karena ini baru banget masuk Langsung di sale ya Kondisi sih masih istimewa katanya Mesin masih oke Ya eksterior ya Barat-barat pemakaian wajar Headlamp, foglamp masih oke Velg masih bawaan Kondisi ban kurang lebih sekitar 40-50% Bagian nut-nutnya juga masih presisi Diesel nih guys Ini bagian interior Head unit Masih bawaan pabrikan Terus jognya Wah ini masih pabrikan semua Otomatik ya Dashboard masih bersih Setir Wah masih tebal nih guys Jadi interior masih cukup apik 2400 cc nih guys G ya Masih cukup baik kondisinya Ya 2019 300 jutaan Siapa yang tertarik nih buruan nih Kalau emang besok lelang gak laku Mudah-mudahan nanti dilelang lagi Dan harganya akan turun Kalau emang temen-temen yang lagi Nyari diesel Di depan kita nih ada Toyota Kijang Innova G 2400 cc guys 2019 Di open di 320 juta rupiah Kalau emang ada yang tertarik Buruan langsung cek di deskripsi Video gue ini guys Lanjut Nissan Livina 60 jutaan Kita cek nih Ini Livina XV Otomatik nih 2010 Pajak mati di bulan 11 2021 67 juta rupiah Katanya kondisi Serba C Ini dia 60 jutaan Kondisi mobilnya Seperti yang ada di depan kita Nah ini juga beberapa Banyak yang nanya Ini ada Honda Brio ya Brio Satya nih Di depan kita Yang tipe E CVT ya 2017 Pajaknya Bulan 8 2022 BPKB Ready Harganya 124.500.000 rupiah 2017 ya Matic nih guys Atau automatic transmission Interior ya yuk Nah ini adalah kondisi Bagian interior Head unit sudah monitor Double D Automatic transmission Masih cukup rapi Ini adalah kondisi Di bagian setir Masih terbilang Teksturnya masih oke ya Lalu velgnya ini Sudah gantian Ini velgnya KW ya Type C Yang SSR nih guys Cuman agak cunggering Karena gak pakai lowering nih Ini kondisi belakang Stop lamp masih oke Jadi di bagian setnya sih Masih terkategori Cukup-cukup aja sih Kalau menurut gue nih Jadi hanya butuh Di touch up-touch up Sedikit dan di salon lagi Udah oke nih Nih kalau teman-teman nyari nih Honda Brio Satya E CVT 2017 Di open di 124.500.000 rupiah Oke kita lanjut ke Berikutnya nih Teman-teman ada Ignis Ini yang GL Manual Transmission Tahun 2018 Pajak mati di bulan 9 2022 Ini harganya 100 juta Open ya Lumayan Ini kalau kita lihat Di eksterior Gak ada fog lamp disini Head lamp masih oke Tipe GL Velgnya juga sudah Bawaannya OEM ya Kondisi ban sih Ya masih oke ya Masih sekitar 40-50% Agak kusam nih Ini di bagian Setnya kusam Masih single tone color ya Nah ini Karena di kunci Kita intip aja Ini masih head unit Bawaan pabrikan Joknya sih masih oke ya Kalau menurut gue Masih cukup baik Setir di kasih cover Kondisi setir sih Kalau dari sini Keliatannya masih cukup tebel Dashboard masih oke Interior masih Kategori cukup Ini mesin masih oke Kondisi masih cukup ya Apa adanya Tapi dengan harga 100 juta rupiah Ignis GL 2018 Teman-teman Langsung aja cek Di deskripsi video ini Kalau emang Mau ngecek unitnya nih guys Berikutnya Ini ada Daihatsu Aila D 1000 cc Manual Transmission 2021 BPKB-nya ready Warna hitam Pajak mati di bulan 5 2022 90 juta guys Kondisi itu Udah ada cacat ya Bagian sebelah kiri Mobil ini Ini ya Butuh retouch lagi Di bagian bumper Ini juga harus diganti Mikanya udah pecah juga ya Impactnya sebelah kiri depan 90 jutaan tuh Teman-teman bisa lihat Velgnya masih velg kaleng kayak gini Belum ada fog lamp ya Headlamp sebelah kanan masih oke Kayak gini nih Apa adanya Cek bagian dalam Sudah power window Agak kotor Masih dibersihkan Nah ini Stil masih bertekstur Manual ya Head unit masih standaran Bawaan pabrikan semua Masih cukup lah Butuh dibersihkan aja Ini kalau teman-teman tertarik Masih kondisi oke Cuman ada Cacat-cacatnya bagian sebelah kiri Mobilnya depan 90 juta rupiah Ini 1000 cc ya Daihatsu Aila Type D 1000 cc Manual Transmission 90 juta rupiah Tahun 2021 Ini ada RS Di depan kita Jazz 117 juta Ini tahun 2011 Manual Honda Jazz E Atau RS 1500 cc Manual Transmission 2011 Pajak bulan 10 2022 Masih serbace Katanya di open Di 117 juta 500 Kalau Jazz Dalamnya Ya apa adanya Kondisinya Cukup-cukup aja Ada beberapa renggang nih Tuh Renggang di bagian pamper Tapi kondisi katanya Masih cukup Ini kalau emang Teman-teman tertarik nih Di depan kita Ada Jazz 2011 Yang RS 117 juta 500 Next nih Di depan kita nih Daihatsu Sigra Air Manual Transmission 2018 Pajak mati di bulan 7 2022 Ini di open Di harga 107 juta Ini mobil lagi naik-naiknya ya Termasuk harga tinggi Sekarang nih Tahun 2018 Cuman kalau emang Teman-teman Lihat ya Harga mobil second Seperti ini Yang lagi dicari Ini lagi naik-naiknya Velgnya masih oke Sehatnya aja Yang agak kusam Headlamp Foclamp masih oke Ada tambahan Molding Deluxe Ini bawaan Aksesorisnya Daihatsu Interior Sporty banget Warna hitam ya Jadi gak disarungin Apa adanya Keren sih Kalau menurut gue Lebih keren Ini head unit Masih bawaan pabrikan Kondisi masih oke Di bagian interior Ini mobil Harga 107 juta rupiah Kondisinya Seperti ini Masih cukup-cukup aja Menurut gue Sigra Tipe R nih Yang biasa teman-teman Banyak yang nyari Ini di open Di 107 juta rupiah Kalau teman-teman Tertarik Buruan langsung cek Di deskripsi Video gue ini guys Oke teman-teman Ada Yaris Bapau nih Di depan kita Ini ada Toyota Yaris E Otomatik nih guys Tahun 2008 Pajak mati di Januari 2022 79 juta Cetnya sudah Full repaint Headlamp agak mengusam Tapi kondisi cukup-cukup aja Velg Masih bawaannya ya Dengan kondisi ban 30%-an Intip interior Oke interior Agak sedikit kusam Tapi ya Terkategori cukup ya Pada tahunnya nih Masih cukup oke lah Ya butuh dibersihkan dikit Headlamp sudah gantian Untuk dibongkar nih Bawaan dari pabrikan Automatic transmission Setir Masih cukup lah Teksturnya masih berasa ya Nggak tipis-tipis banget nih Masih kenceng juga Masih keren lah Ya butuh dibersihkan aja Ini kalau teman-teman tertarik Yaris E nih 1500 cc Tahun 2879 juta Langsung aja teman-teman Cek di deskripsi video gue nih guys Lanjut nih mobil compact Atau hatchback nih Di depan kita nih Ada Nissan March Automatic nih 1200 cc tahun 2012 Ini pajaknya mati di 2023 ya BPKB nya ready 79 450 cc Agak tanggung nih 79 450 ribu ya Nah ini warna putih Tahun 2012 Ini atasnya Kayaknya di sticker ya Tuh Jadi two tone Cuma atas sticker Tapi ini kayak Ada bekas apa nih Oh ini bagian Lekukannya Tulangannya Velg udah gantian Bukan kondisi ban Kurang lebih sekitar 30% Ini udah pernah ada bekas repair ya Di bagian depan nih Headlamp kondisinya cukup-cukup aja sih Walaupun agak kusam Terus ini agak renggang nih Gak presisi nih Di bagian depan Ini teman-teman mesti cek nih Nissan March nih 2012 nih Kalau emang teman-teman tertarik Harganya 79 jutaan Dia open di 79 jutaan 450 ribu rupiah Berikutnya Ini karena sudah mau hujan Kita screening aja Harga dan unitnya Ada several led nih guys Di depan kita Spin LTZ Manual transmission 1500 Tahun 2013 Pajak bulan 3 2021 72 juta rupiah Kondisi apa adanya Seperti ini Terus lanjut ya Ford Eco Sport Di depan kita Ford Eco Sport Yang tipe trend Automatic transmission Tahun 2014 Warna oranye ya Warna favoritnya nih Pajak mati bulan 5 2023 Ini masih kondisi cukup semua Di open di 96 juta 500 Ford 96 juta 500 Tahun 2014 Automatic transmission Yang tipe trend Kalau tipe trend Belum ada sunroof ya Di bagian atas Kecuali yang titanium Ini di bagian velg Seperti ini Kondisinya masih Bawaan pabrikan semua Yaris Bapau lagi nih Ada nih guys 113 juta Yaris Bapau lagi Ada banyak disini ya Pajak mati bulan 8 2022 Yaris Bapau Tahun 2013 Otomatik tipe E nih guys Di open di harga 113 juta 500 Kondisinya Masih ada body kitnya Side skirt ya Semuanya masih cukup oke 113 juta 500 Nih kalau teman-teman tertarik Lanjut nih berikutnya Rush Sudah double bar nya Ini Rush nya 127 juta guys Toyota Rush G Manual Transmission 1500cc 2013 STNK nya mati di bulan 9 2022 Di open di harga 127 juta 500 Apa adanya Katanya masih serba cukup Tapi masih keliatan oke nih 127 juta 500 Lumayan lagi Keras-keras nih harganya ya Oke teman-teman Jadi sekian aja nih Untuk informasi dari Balai Lelang Power Auction Pada sore hari ini ya Agak-agak sedikit grimis Semoga informasinya Bisa menjadi informasi Yang valid dan bermanfaat Nih buat teman-teman semua Jangan lupa Di like dan di share Sebanyak-banyaknya Support terus video ini Dengan cara mensubscribe nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi Selamat siang Selamat sore dan juga Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax